I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Sukma Laili, hari ini saya akan menjelaskan contoh soal cara membuat neraca lajur, bagaimana kabar kalian, semoga dalam keadaan sehat walafiyar. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah kita mulai, hari ini kita akan bahas cara membuat neraca lajur pada perusahaan dagang. Di sini ada kasus Ude Usaha Sejahtera, sebelumnya saya telah menjelaskan jurnal penyesuaian pada video sebelumnya, kita telah membahas yaitu jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Dari jurnal penyesuaian ini kita akan membuat neraca lajur. Data-data yang diperlukan untuk membuat neraca lajur yaitu yang pertama neraca saldo. Jadi ada neraca saldo per 31 Desember tahun 2021. Ini data yang kita perlukan untuk membuat neraca lajur. Kolom dari neraca lajur terdiri dari 10 kolom yaitu neraca saldo terdiri dari debit dan kredit, lalu ada penyesuaian, debit dan kredit, lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian, terdiri debit dan kredit juga, dan laba rugi serta neraca. Jadi, neraca lajur 10 kolom terdiri dari kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Data yang pertama tadi yaitu neraca saldo. Jadi kita memerlukan neraca saldo. Neraca saldo kita pindahkan angkanya ke dalam neraca lajur. Jadi di dalam neraca saldo ini ada angka-angkanya yang debit. Kita pindahkan ke debit dan yang kredit kita pindahkan ke kredit. Dimulai dari kas, piutang sampai dengan selesai ke bawah sampai dengan pendapatan bunga. Itu kita pindahkan semuanya ke dalam neraca lajur. Yang debit kita pindahkan ke debit dan yang kredit kita pindahkan ke kredit. Jadi kita pindahkan semua angkanya. Pindahkan satu-satu kas. Contohnya kas, kita pindahkan kas di debit dan kita masukkan ke dalam neraca saldo di neraca lajur yaitu kas di debit. Begitu juga dengan piutang. Di sini piutang, dagang ada di sebelah debit sebesar 335.300.000 rupiah. Maka kita pindahkan juga ke sebelah debit. Jadi ini saya membuat neraca lajur dalam ribuan rupiah. Jadi kita buat dalam ribuan rupiah. Semuanya sampai dengan selesai ke bawah kita masukkan semua angka-angkanya jangan sampai terlewat. Setelah selesai, jangan lupa kita total. Dan harus balance. Setelah memindahkan neraca lajur, berikutnya kita memindahkan penyesuaian data yang diperlukan. Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian yang ada, di sini ada jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Sama ini juga dalam ribuan rupiah. Kita pindahkan satu-satu. Contohnya kas di debit sebesar 5.300.000 rupiah. Maka kita pindahkan kas di debit sebesar 5.300.000 rupiah di debit. Begitu semuanya sampai dengan data-data di dalam jurnal penyesuaian ini selesai. Lalu ada piutang di kredit sebesar 5.300.000 rupiah. Maka kita pindahkan juga yutang dagang di kredit sebesar 5.100.000 rupiah. Jadi kita pindahkan satu-satu semuanya sampai dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian. Diisi semua angkanya sesuai dengan nama akunnya. Jadi ini sudah diisi. Yang debit kita pindahkan ke debit dan yang kredit kita pindahkan ke kredit untuk jurnal penyesuaian. Setelah selesai jangan lupa kita jumlahkan. Jumlah dari jurnal penyesuaian, debit dan kredit ini juga harus sama. Setelah selesai semua. Berikutnya lanjut kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian diambil dari kolom neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kalau di neraca saldo ada di debit, ini di debit. Dan jurnal penyesuaian juga ada di debit. Maka kita tambahkan angkanya masuk ke debit di neraca saldo setelah penyesuaian sebelah debit. Jadi ini Rp234.174.000 ditambah dengan Rp5.300.000. Maka hasilnya Rp239.474.000. Jadi debit sama debit ditambahkan. Setiap ketemu debit dengan debit ditambahkan. Dan apabila ada debit dengan kredit itu kita kurangkan. Kita isi semua. Jadi ketentuannya debit dan debit ditambahkan diletakkan di saldo debit. Sedangkan apabila ada kredit, kredit dengan kredit ditambahkan. Saldonya diletakkan ke kredit. Contohnya, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp97.500.000. di sebelah kredit dan saldonya dan di dalam jurnal penyesuaian ada Rp7.750.000 di sebelah kredit. Maka di dalam rata saldo setelah penyesuaian kita letakkan di kredit juga. Kita jumlahkan kredit sama kredit ditambah. Tadi debit dengan debit ditambah. Kalau kebalikannya, apabila ada di debit dan ada di kredit, maka itu kita kurangkan. Contohnya, di sini ada persediaan, di sini ada perlengkapan kantor. Contohnya, ada perlengkapan kantor Rp37.000.000. Di sebelah debit, lalu di jurnal penyesuaian ada di sebelah kredit sebesar Rp18.000.000. Maka, ini kita kurangkan. Debit, kita kurang kredit. Jadi, perlengkapan kantor yang di debit, kita kurangkan perlengkapan kantor yang ada di kredit. Itu angkanya, apabila lebih besar debit, maka kita letakkan di debit. Di sini, angkanya lebih besar di debit, yaitu sisanya sebesar Rp19.000.000. Maka, taruhnya di neraca saldo setelah penyesuaiannya di sebelah debit. Jadi, kesimpulannya, apabila di neraca saldo debit, jurnal penyesuaian debit, maka ditambah. Yang ketiga, apabila di neraca saldo di kredit, dan penyesuaian di kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya ditambah, diletakkan di kredit. Yang ketiga, apabila di neraca saldo di debit, sedangkan jurnal penyesuaian di kredit, maka kita kurangkan. Lebih besar di debit sisanya, kita letakkan di sebelah debit. Apabila lebih besar di kredit, maka kita letakkan di kredit. Begitu juga dengan kebalikannya, apabila ada saldo di sebelah kredit, di neraca saldo di sebelah kredit, sedangkan penyesuaian ada di sebelah debit. Itu maka kita kurangkan juga. Ini untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi, yang diambil yaitu akun-akun laba rugi. Akun-akun laba rugi terdiri dari pendapatan dengan beban. Yaitu dimulai dari ikhtisar laba rugi. Di sini ada ikhtisar laba rugi. Jadi dari ikhtisar laba rugi, semua akun pendapatan dan beban kita masukkan ke dalam neraca saldo. Dimulai dari ikhtisar laba rugi sampai dengan ke bawah. Semua akun pendapatan dan beban kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Jadi ini dimulai dari ikhtisar laba rugi sampai dengan beban bunga. Lalu ada utang gaji. Utang gaji ini masuk ke dalam kolom neraca. Jadi yang masuk ke dalam laba rugi yaitu akun-akun pendapatan dan beban. Kita masukkan. Angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi angkanya kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dimulai dari ikhtisar laba rugi. Apabila debit, taruh di debit di kolom laba rugi. Jadi apabila kredit, kita letakkan kredit. Setelah selesai jangan lupa kita jumlah. Jumlahnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu harus balance. Begitu juga dengan laba rugi kita jumlah. Tetapi untuk laba rugi ini jumlahnya angkanya tidak sama. Karena untuk membuktikan ada laba atau rugi. Apabila lebih besar di sebelah kredit, maka itu ada laba. Karena kredit ini merupakan pendapatan, sedangkan debitnya beban. Dan kebalikannya, apabila lebih besar di debit daripada kredit, maka itu nanti akan ketemu rugi. Yang terakhir, masukkan ke dalam kolom neraca. Akun-akun yang masuk ke dalam kolom neraca yaitu akun aktifa, utang, dan modal. Jadi yang termasuk ke dalam kelompok neraca yaitu kelompok aktifa, utang, dan modal. Kita masukkan semua. Aktifa, utang, dan modal yaitu dimulai dari kas ke bawah sampai dengan modal. Dan terakhir, ada prive hendrati. Ini masuk ke dalam kolom neraca. Di paling bawah ada lagi utang gaji, beban terutang, dan utang bunga. Ini masuk ke dalam kolom neraca. Jadi yang termasuk dalam kolom neraca yaitu harta, utang, dan modal. Selanjutnya jangan lupa kita jumlah. Setelah selesai di jumlah, di sini ada perbedaan. Jadi kolom laba rugi dengan kolom neraca jumlahnya tidak sama. Ketidaksamaan ini untuk menentukan laba atau rugi. Di sini lebih besar di sebelah kredit. Maka selisihnya kita letakkan di debit. Kredit Rp2.403.250.000. Kita kurangi dengan angka yang ada di debit. Hasilnya Rp286.364.000. Dan yang di kolom neraca juga, lebih besar di debit daripada kredit itu kita kurangkan. Yang di debit Rp3.274.000. Dikurangi Rp2.000.000 yang ada di kredit Rp720.910.000. Selisihnya, untuk selisihnya ini harus sama antara kolom yang ada di laba rugi dengan kolom yang ada di neraca. Jadi ini kita bisa lihat selisihnya sama. Ini menandakan ada laba bersih. Setelah selesai, kita jumlah semuanya. Dan angkanya jadi sama. Inilah cara membuat neraca lajur pada perusahaan dagang. 10 kolom. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.